Bunga untuk ayah dan bunda Pumar Rahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunda Eni Hari ini bunda Eni mau mengajak teman-teman untuk membuat bunga untuk ayah dan bunda Selamat menyaksikan Hadis kasih sayang Bahan-bahan yang perlu disiapkan Lem kertas, gunting, origami, dan juga lidi Cara membuatnya Pertama-tama kita mau menjiplak bentuk lingkaran Kita mau membuat dua lingkaran ya teman-teman Setelah itu kita gunting bentuk lingkarannya Seperti ini Kemudian kita ambil kertas origami Boleh warna apa saja ya teman-teman Kita mau lipat dua kertasnya Disamakan dulu Kalau sudah disamakan kita gosok Kita lipat lagi Kita lipat lagi teman-teman Jadi seperti ini ya besarnya Kalau sudah kita buka kertas origaminya Wah terlihat banyak garis Nah teman-teman Boleh menggunting sesuai garis-garis yang ada di lipatan origami Oke ini setelah digunting ya teman-teman Sekarang kita lipat dua lagi Kita lipat dua ya sampai habis Sudah ditekuk dua semua Teman-teman boleh menggunting ujungnya Dibuat melengkung ya teman-teman Teman-teman boleh minta bantuan Sama ayah atau bunda di rumah Teman-teman gunting Menjadi lengkung-lengkung seperti ini Nah sampai selesai ya teman-teman Ya seperti ini ya teman-teman Nah sekarang teman-teman siapkan origami berwarna hijau Kita lipat dua Kalau sudah teman-teman boleh ambil pensil atau sepidol Kita gambar bentuk daun ya teman-teman Nah seperti ini bentuk daunnya Kalau sudah kita gunting bentuk daunnya Jadinya seperti ini teman-teman Sekarang teman-teman boleh ambil bentuk lingkaran ya Kita balik ya Nah sekarang teman-teman Kelopak bunganya kita beri lem Nah lemnya sedikit aja seujung jari terunjuk Kita beri lem lalu kita tempel deh Nah kita tempel ya Ambil lagi Kita beri lem lagi Lalu kita tempel Nah begitu seterusnya sampai selesai Sekarang kita ambil lagi lingkaran yang satunya Kita mau membuat mata hidung dan mulutnya Teman-teman boleh menggunakan pensil atau sepidol ya Nah sekarang kita buat matanya dulu Kita buat lingkaran Nah kita mau buat mata nih teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kita sekarang buat hidung Hidungnya juga bulat Oke Lalu kita beri mulut lagi tersenyum Nah sekarang kita mau beri lem teman-teman Di balik ya Nah beri lemnya sedikit aja Kita lem bagian atasnya terlebih dahulu Yang bawahnya jangan diberi lem dulu ya teman-teman Bagian pinggir atasnya saja dulu Nah kalau sudah Oke yang bagian bawahnya jangan diberi lem Yang atasnya saja Kalau sudah kita rekatkan di lingkaran Yang sudah diberi kelopak bunga Kita ratakan ya teman-teman Nah yang bagian bawahnya masih bisa dibuka Sekarang teman-teman boleh ambil lidi Satu aja ya lidinya Lalu kita beri lem teman-teman Kita kasih lem yuk lidinya Kalau sudah diberi lem Kita masukkan ke dalam bentuk bunganya Nah pelan-pelan ya Nah lidinya kita masukin ya ke dalam Kita rapikan nih biar kenceng Biar tidak copot teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita mau menempel daunnya Yuk sekarang kita beri lem ya daunnya teman-teman Ambil lem seujung jari saja Jadi terluncuk Lalu pinggir-pinggir daunnya kita beri lem deh Kalau sudah kita tempel di lidinya Nah lidinya itu batangnya ya Tangkainya ya teman-teman Nah sekarang daunnya kita rekatkan di lidinya Seperti ini teman-teman Kalau misalkan masih pendor Masih kurang kenceng Teman-teman kasih lem lagi ya Biar kuat Oke jadi deh bunganya Seperti ini teman-teman bunganya Nah teman-teman sudah jadi bunganya Nah seperti ini ya Jadinya teman-teman Teman-teman boleh memberikan bunga ini Ke ayah atau bunda di rumah Sehamdallah Alhamdulillah Yurabilalamin Terima kasih telah menonton